Isu mengenai kemungkinan kerjasama antara Kubu Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohamim Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD jika pemilihan presiden 2024 berlangsung dua putaran dinilai masih terlalu dini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan saat ini mereka masih fokus berupaya memenangkan duet Anies Mohamim dalam Pilpres 2024 dan membiarkan para rival bersaing adil. Akan tetapi, anggota Komisi 3 DPR RI itu menilai tidak menutup kemungkinan berkomunikasi dengan seluruh pihak dalam memenangkan Pilpres 2024. Nasdem adalah partai politik yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres. Mereka juga menjadi salah satu pengusung Anies Mohamim selain Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera yang berhimpun dalam koalisi persatuan untuk perubahan. Sebelumnya diberitakan kedekatan dua kubu seolah kian terlihat ketika masing-masing koalisi melempar sinyal akur. Misalnya saja ketika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP melalui cerita di Instagram. Kemudian narasin perubahan juga dibawa Ganjar saat perayaan hut ke-51 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan Rabu 10 Januari. Kata perubahan itu terselip saat Ganjar mengungkapkan bahwa pemilu menjadi hadapan buat rakyat kecil memperbaiki hidupnya. Jika menang pemilu presiden 2024, Ganjar berjanji memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal TPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD telah menjalin komunikasi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala untuk membentuk moros baru pada putaran ke-2 Pilpres 2024. Diketahui, JK merupakan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau Caimin. Hasto menjelaskan alasan komunikasi dengan JK tersebut karena pihaknya menghapatirkan potensi kecurangan dalam gelaran pesta demokrasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.